Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir jaman Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kisah penuh hikmah Dari seorang tokoh yang dikenal karena kecerdasannya yaitu Abu Nawas Kisah ini berjudul Ketika Abu Nawas membuat sungai berhenti mengadir Mari kita simak bersama bagaimana kisah ini mengandung pelajaran Yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari Kisah Abu Nawas selalu penuh dengan keajaiban dan kelucuan Namun dibalik setiap cerita terselip hikmah dan kebijaksanaan Dalam cerita kali ini Abu Nawas dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa Membuat sungai berhenti mengalir Bagaimana caranya, apa yang bisa kita pelajari Dari kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Yuk kita saksikan kisahnya sampai selesai Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid mengundang Abu Nawas ke istanianya Seperti biasanya Sang Raja senang memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Karena ia tahu kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kali ini Raja Harun al-Rashid memberikan tantangan yang tampaknya mustahil Sang Raja berkata, Abu Nawas Aku ingin engkau membuat sungai yang mengalir di dekat istana ini berhenti mengalir Jika engkau berhasil, engkau akan mendapatkan hadiah besar Namun jika gagal, engkau akan aku hukum Abu Nawas yang dikenal cerdik tidak gentar mendengar tantangan tersebut Ia meminta waktu untuk berfikir Dan setelah beberapa saat ia berkata Baik paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Tapi hamba membutuhkan beberapa benda untuk melakukannya Raja Harun yang penasaran Segera menyuruh pelayan memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas Abu Nawas hanya meminta sebatang tongkat kayu dan sedikit makanan Raja pun semakin bingung dengan permintaan sederhana ini Namun ia tetap menyetujui Dengan tenang, Abu Nawas berjalan ke tepi sungai yang mengalir geras itu Di sana ia duduk dan mulai memakan makanan yang telah ia minta Sementara itu ia memandangi aliran air yang deras Setelah beberapa saat ia mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di tepi sungai Raja Harun yang mengamati dari kejauhan pun tak sabar dan bertanya Abu Nawas apa yang sedang engkau lakukan Di mana trik ajaibmu untuk menghentikan aliran sungai ini Abu Nawas dengan tenang menjawab Paduka, saya telah menancapkan tongkat ini di tepi sungai Dan saya telah menghentikan air yang mengalir melewati tongkat ini Raja Harun al-Rasyid tertiam sejenak Lalu tertawa terbahak-bahak Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghentikan keseluruhan sungai Tetapi air yang mengalir tepat di belakang tongkat tersebut memang berhenti mengalir Sungguh licik engkau Abu Nawas Kata Raja sambil tertawa Aku tidak bisa menyangkal kecerdikanmu Engkau memang telah menghentikan aliran sungai sesuai perintahku Walaupun dengan cara yang tak terduga Abu Nawas pun berhasil lolos dari tantangan sungai tersebut Dan seperti yang dijanjikan Ia mendapatkan hadiah besar dari Raja Harun al-Rasyid Setelah berhasil mengakali tantangan pertama Raja Harun al-Rasyid semakin penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Meskipun ia tertawa puas dengan cara Abu Nawas menghentikan air di belakang tongkat Sang Raja merasa belum sepenuhnya puas Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan tantangan baru yang lebih sulit Abu Nawas kata Raja Engkau memang cerdas Tetapi kali ini aku ingin engkau menghentikan seluruh aliran sungai Bukan hanya sebagian kecilnya Sungai ini harus benar-benar berhenti mengalir Bisakah engkau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak memikirkan tantangan tersebut Ia tahu bahwa menghentikan aliran sungai sepenuhnya Adalah hal yang nyaris mustahil Namun karena kecerdasannya Ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan apapun Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Baik paduka Sungai ini akan berhenti mengalir ketika seluruh rakyat dan kerajaan berkumpul di tepi sungai Dan melihat ke arah sungai pada saat yang sama Raja terkejut dengan pernyataan tersebut Namun karena penasaran Ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas Sang Raja kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa mereka harus berkumpul di tepi sungai Pada hari yang ditentukan Dan menghadap ke arah sungai bersama-sama Pada hari yang telah ditetapkan Seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai Abu Nawas berdiri di samping Raja Harul Arasid sambil tersenyum Ketika semua orang sudah berkumpul Abu Nawas mengangkat tangannya dan berseru Sekarang mari kita semua lihat ke arah sungai dengan seksama Semua orang termasuk Raja menatap sungai dengan penuh perhatian Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Paduka lihatlah sungai ini sekarang sudah berhenti mengalir Raja Harul Arasid dan seluruh rakyat kebingungan Mereka melihat aliran sungai masih sama seperti sebelumnya Dengan cerdik Abu Nawas menjelaskan Sungai ini hanya mengalir ketika kita tidak memperhatikannya Tetapi saat semua orang melihatnya dengan cermat Sungai ini tampak diam dan tidak mengalir sama sekali di mata kita Karena itu sungai ini sudah berhenti mengalir Seperti yang paduka inginkan Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja Harul Arasid sekali lagi tertawa terbaha-baha Engkau sungguh luar biasa Abu Nawas Aku tidak pernah berpikir bahwa menghentikan aliran sungai Bisa ditafsirkan dengan cara seperti ini Aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu Akhirnya Raja Harul Arasid memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Sebagai pengakuan atas kecerdasannya yang tak terbantahkan Dengan trik sederhana namun penuh akal Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangan yang mustahil Dan memenangkan hati sang Raja dan seluruh rakyatnya Setelah Abu Nawas berhasil menghentikan sungai secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Raja Harul Arasid tetap merasa ada sesuatu yang menggancay Meskipun dia sangat terhibur dan kagum dengan kepandain Abu Nawas Ia masih ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa benar-benar menghentikan aliran sungai Raja merasa terentangan terakhir belum sepenuhnya terjawab Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Kali ini aku tidak akan tertipu dengan permainan kata-kata mu Aku ingin melihat sungai ini benar-benar berhenti mengalir Ternyata secara nyata Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan terakhir dari Raja Ia tahu bahwa Raja Harul ingin sesuatu yang benar-benar menajukkan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas berkata Paduka hamba akan melakukan apa yang paduka minta Tapi hamba membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mempersiapkannya Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke tepi sungai Dengan membawa beberapa pekerja dan peralatan sederhana Ia meminta izin kepada Raja untuk melakukan persiapan yang diperlukan Pekerja-pekerja itu mulai menggali kanal kecil di samping sungai Ia membuat sebagian air mengalir ke arah yang berbeda Sementara itu Abu Nawas menginstrusikan kepada para pekerja Untuk membuat sebuah bendungan darurat dari kayu dan batu-batuan di bagian hulu sungai Ketika bendungan itu selesai Air di bagian sungai yang mengalir melalui istana pun mulai melambat Aliran air semakin berkurang hingga akhirnya berhenti tolak Hingga akhirnya berhenti total Raja Harun al-Rasid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri Sungai yang tadinya mengalir deras sekarang benar-benar berhenti mengalir tepat di depan istana Raja pun sangat terkejut dan kali ini bukan karena permainan kata-kata Melainkan karena Abu Nawas benar-benar telah menghentikan aliran sungai Abu Nawas senyum dan berkata Paduka sekarang sungai ini telah berhenti mengalir seperti yang paduka minta Tapi perlu dia ingat Air adalah ciptaan Allah yang selalu bergerak mengikuti kehendaknya Ini hanya sementara dan jika paduka mengizinkan Anda akan segera membuka bendungan ini Agar sungai dapat mengalir kembali Raja Harun al-Rasid terdiam sejenak Lalu tertawa puas Abu Nawas engkau benar-benar orang yang tak tertandingi Dalam hal kecerdikan dan kepandaian Aku puas dengan apa yang telah engkau lakukan Engkau berhasil menghentikan sungai ini Meski dengan cara yang sederhana namun efektif Engkau memang layak mendapatkan penghormatan Setelah itu Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali berhasil seperti sedia kalah Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali mengalir seperti sedia kalah Rajun Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Sebagai ungkapan terima kasih atas kecerdasannya yang luar biasa Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas Sekali lagi berhasil mengatasi tantangan Yang tampaknya mustahil dan meninggalkan kesan mendalam di hati Raja dan seluruh rakyatnya Tamat Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid mengundang Abu Nawas ke istanianya Seperti biasanya Sang Raja senang memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Karena ia tahu kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kali ini Raja Harun al-Rasid memberikan tantangan yang tampaknya mustahil Sang Raja berkata Abu Nawas Aku ingin engkau membuat sungai yang mengalir di dekat istana ini berhenti mengalir Jika engkau berhasil engkau akan mendapatkan hadiah besar Namun jika gagal engkau akan aku hukum Abu Nawas yang dikenal cerdik tidak gentar mendengar tantangan tersebut Ia meminta waktu untuk berfikir Dan setelah beberapa saat ia berkata Baik paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Tapi hamba membutuhkan beberapa benda untuk melakukannya Raja Harun yang penasaran Segera menyuruh pelayan memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas Abu Nawas hanya meminta sebatang tongkat kayu dan sedikit makanan Raja pun semakin bingung dengan permintaan sederhana ini Namun ia tetap menyetujui Dengan tenang Abu Nawas berjalan ke tepi sungai yang mengalir deras itu Di sana ia duduk dan mulai memakan makanan yang telah ia minta Sementara itu ia memandangi aliran air yang deras Setelah beberapa saat ia mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di tepi sungai Raja Harun yang mengamati dari kejauhan pun tak sabar dan bertanya Abu Nawas apa yang sedang engkau lakukan Di mana trik ajaibmu untuk menghentikan aliran sungai ini Abu Nawas dengan tenang menjawab Paduka Saya telah menancapkan tongkat ini di tepi sungai Dan saya telah menghentikan air yang mengalir melewati tongkat ini Raja Harun al-Rasyid tertiam sejenak Lalu tertawa terbaha-baha Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghentikan keseluruhan sungai Tetapi air yang mengalir tepat di belakang tongkat tersebut memang berhenti mengalir Sungguh licik engkau Abu Nawas Kata raja sambil tertawa Aku tidak bisa menyangkal kecerdikanmu Engkau memang telah menghentikan aliran sungai sesuai perintahku Walaupun dengan cara yang tak terduga Abu Nawas pun berhasil lolos dari tantangan suwi tersebut Dan seperti yang dijanjikan Ia mendapatkan hadiah besar dari Raja Harun al-Rasyid Setelah berhasil mengakali tantangan pertama Raja Harun al-Rasyid semakin penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Meskipun ia tertawa puas dengan cara Abu Nawas menghentikan air di belakang tongkat Sang Raja merasa belum sepenuhnya puas Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan tantangan baru yang lebih sulit Abu Nawas kata Raja Engkau memang cerdas Tetapi kali ini aku ingin engkau menghentikan seluruh aliran sungai Bukan hanya sebagian kecilnya Sungai ini harus benar-benar berhenti mengalir Bisakah engkau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak Memikirkan tantangan tersebut Ia tahu bahwa menghentikan aliran sungai sepenuhnya Ini adalah hal yang nyaris mustahil Namun karena kecerdasannya Ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan apapun Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Baik paduka Hamba akan menghentikan seluruh aliran sungai Tetapi hamba mebutuhkan pembantuan dari paduka Raja Harun yang penasaran pun bertanya Apa yang perlu engkau lakukan? Apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas menjawab Paduka Untuk menghentikan sungai ini Kita harus menunggu waktu yang tepat Sungai ini akan berhenti mengalir Ketika seluruh rakyat dan kerajaan berkumpul di tepi sungai Dan melihat ke arah sungai pada saat yang sama Raja terkejut dengan pernyataan tersebut Namun karena penasaran Ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas Sang Raja kemudian Mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa mereka harus berkumpul di tepi sungai Pada hari yang ditentukan dan menghadap ke arah sungai bersama-sama Pada hari yang telah ditetapkan Seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai Abu Nawas berdiri di samping Raja Harun al-Rashid sambil tersenyum Ketika semua orang sudah berkumpul Abu Nawas mengangkat tangannya dan berseru Sekarang mari kita semua lihat ke arah sungai dengan seksama Semua orang termasuk Raja menatap sungai dengan penuh perhatian Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Paduka lihatlah sungai ini sekarang sudah berhenti mengalir Raja Harun al-Rashid dan seluruh rakyat kebingungan Mereka melihat aliran sungai masih sama seperti sebelumnya Dengan cerdik Abu Nawas menjelaskan Sungai ini hanya mengalir ketika kita tidak memperhatikannya Tetapi saat semua orang melihatnya dengan cermat Sungai ini tampak diam dan tidak mengalir sama sekali di mata kita Karena itu sungai ini sudah berhenti mengalir Seperti yang paduka inginkan Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja Harun al-Rashid sekali lagi tertawa terbaha-baha Engkau sungguh luar biasa Abu Nawas Aku tidak pernah berpikir bahwa Menghentikan aliran sungai bisa ditafsirkan dengan cara seperti ini Aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu Akhirnya Raja Harun al-Rashid memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Sebagai pengakuan atas kecerdasannya yang tak terbantahkan Dengan trik sederhana namun penuh akal Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangan yang mustahil Dan memenangkan hati sang Raja dan seluruh rakyatnya Setelah Abu Nawas berhasil menghentikan sungai Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Raja Harun al-Rashid tetap merasa ada sesuatu yang menggancay Meskipun ia sangat terhibur dan kagum dengan kepandain Abu Nawas Ia masih ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa benar-benar menghentikan aliran sungai Raja merasa tertangan terakhir belum sepenuhnya terjawab Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Kali ini aku tidak akan tertipu dengan permainan kata ketamu Aku ingin melihat sungai ini benar-benar berhenti mengalir Ternyata secara nyata Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan terakhir dari Raja Ia tahu bahwa Raja Harun ingin sesuatu yang benar-benar menajukan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas berkata Paduka hamba akan melakukan apa yang paduka minta Tapi hamba membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mempersiapkannya Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke tepi sungai Dengan membawa beberapa pekerja dan peralatan sederhana Ia meminta izin kepada Raja untuk melakukan persiapan yang diperlukan Pekerja-pekerja itu mulai menggali kanal kecil di samping sungai Ia membuat sebagian air mengalir ke arah yang berbeda Sementara itu Abu Nawas menginstrusikan kepada para pekerja Untuk membuat sebuah bendungan darurat dari kayu dan batu-batuan di bagian hulu sungai Ketika bendungan itu selesai Air di bagian sungai yang mengalir melalui istana pun mulai melambat Aliran air semakin berkurang hingga akhirnya berhenti tolak Hingga akhirnya berhenti total Raja Harun al-Rasid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri Sungai yang tadinya mengalir deras Sekarang benar-benar berhenti mengalir tepat di depan istana Raja pun sangat terkejut dan kali ini bukan karena permainan kata-kata Melainkan karena Abu Nawas benar-benar telah menghentikan aliran sungai Abu Nawas senyum dan berkata Paduka sekarang sungai ini telah berhenti mengalir seperti yang paduka minta Tapi perlu dia ingat Air adalah ciptaan Allah yang selalu bergerak mengikuti kehendaknya Ini hanya sementara dan jika paduka mengizinkan Anda akan segera membuka bendungan ini Agar sungai dapat mengalir kembali Raja Harun al-Rasid terdiam sejenak Lalu tertawa puas Abu Nawas engkau benar-benar orang yang tak tertandingi dalam hal kecerdikan dan kepandaian Aku puas dengan apa yang telah engkau lakukan Engkau berhasil menghentikan sungai ini Meski dengan cara yang sederhana namun efektif Engkau memang layak mendapatkan penghormatan Setelah itu Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali berhasil seperti sedia kalah Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali mengalir seperti sedia kalah Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Sebagai ungkapan terima kasih atas kecerdasannya yang luar biasa Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi tantangan Yang tampaknya mustahil dan meninggalkan kesan mendalam di hati Raja dan seluruh rakyatnya Tamat Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid mengundang Abu Nawas ke istanyanya Seperti biasanya Sang Raja senang memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Karena ia tahu kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kali ini Raja Harun al-Rasid memberikan tantangan yang tampaknya mustahil Sang Raja berkata Abu Nawas aku ingin engkau membuat sungai yang mengalir di dekat istana ini berhenti mengalir Jika engkau berhasil engkau akan mendapatkan hadiah besar Namun jika gagal engkau akan aku hukum Abu Nawas yang dikenal cerdik tidak gentar mendengar tantangan tersebut Ia meminta waktu untuk berfikir dan setelah beberapa saat ia berkata Baik paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Tapi hamba membutuhkan beberapa benda untuk melakukannya Raja Harun yang penasaran segera menyuruh pelayan memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas Abu Nawas hanya meminta sebatang tongkat kayu dan sedikit makanan Raja pun semakin bingung dengan permintaan sederhana ini Namun ia tetap menyutujui Dengan tenang Abu Nawas berjalan ke tepi sungai yang mengalir deras itu Di sana ia duduk dan mulai memakan makanan yang telah ia minta Sementara itu ia memandangi aliran air yang deras Setelah beberapa saat ia mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di tepi sungai Raja Harun yang mengamati dari kejauhan pun tak sabar dan bertanya Abu Nawas apa yang sedang engkau lakukan Di mana trik ajaibmu untuk menghentikan aliran sungai ini Abu Nawas dengan tenang menjawab Paduka Saya telah menancapkan tongkat ini di tepi sungai Dan saya telah menghentikan air yang mengalir melewati tongkat ini Raja Harun al-Rasyid tertiam sejenak Lalu tertawa terbahak-bahak Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghentikan keseluruhan sungai Tetapi air yang mengalir tepat di belakang tongkat tersebut memang berhenti mengalir Sungguh licik engkau Abu Nawas Kata Raja sambil tertawa Aku tidak bisa menyangkal kejadianmu Engkau memang telah menghentikan aliran sungai sesuai perintahku Walaupun dengan cara yang tak terduga Abu Nawas pun berhasil lolos dari tantangan suwi tersebut Dan seperti yang dijanjikan Ia mendapatkan hadiah besar dari Raja Harun al-Rasyid Setelah berhasil mengakali tantangan pertama Raja Harun al-Rasyid semakin penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Meskipun ia tertawa puas dengan cara Abu Nawas menghentikan air di belakang tongkat Sang Raja merasa belum sepenuhnya puas Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan tantangan baru yang lebih sulit Abu Nawas kata Raja Engkau memang cerdas Tetapi kali ini aku ingin engkau menghentikan seluruh aliran sungai Bukan hanya sebagian kecilnya Sungai ini harus benar-benar berhenti mengalir Bisakah engkau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak memikirkan tantangan tersebut Ia tahu bahwa menghentikan aliran sungai sepenuhnya Ini adalah hal yang nyaris mustahil Namun karena kecerdasannya Ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan apapun Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Baik paduka Hamba akan menghentikan seluruh aliran sungai Tetapi hamba membutuhkan pembantuan dari paduka Raja Harun yang penasaran pun bertanya Apa yang perlu engkau lakukan? Apa yang perlu aku lakukan? Abu Nawas Abu Nawas menjawab Paduka Untuk menghentikan sungai ini Kita harus menunggu waktu yang tepat Sungai ini akan berhenti mengalir Ketika seluruh rakyat dan kerajaan berkumpul di tepi sungai Dan melihat ke arah sungai pada saat yang sama Raja terkejut dengan pernyataan tersebut Namun karena penasaran Ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas Sang Raja kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa mereka harus berkumpul di tepi sungai Pada hari yang ditentukan Dan menghadap ke arah sungai bersama-sama Pada hari yang telah ditetapkan Seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai Abu Nawas berdiri di samping Raja Harun Ar-Rasid Sambil tersenyum Ketika semua orang sudah berkumpul Abu Nawas mengangkat tangannya dan berseru Sekarang mari kita semua lihat ke arah sungai dengan seksama Semua orang termasuk Raja menatap sungai dengan penuh perhatian Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Paduka lihatlah sungai ini sekarang sudah berhenti mengalir Raja Harun Ar-Rasid dan seluruh rakyat kebingungan Mereka melihat aliran sungai masih sama seperti sebelumnya Dengan cerdik Abu Nawas menjelaskan Sungai ini hanya mengalir ketika kita tidak memperhatikannya Tetapi saat semua orang melihatnya dengan cermat Sungai ini tampak diam dan tidak mengalir sama sekali di mata kita Karena itu sungai ini sudah berhenti mengalir Seperti yang paduka inginkan Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja Harun Ar-Rasid sekali lagi tertawa terbahar-bahar Engkau sungguh luar biasa Abu Nawas Aku tidak pernah berfikir bahwa Menghentikan aliran sungai bisa ditafsirkan dengan cara seperti ini Aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu Akhirnya Raja Harun Ar-Rasid memberikan hadiah yang lebih besar Kepada Abu Nawas sebagai pengakuan atas kecerdasannya Yang tak terbantahkan Dengan trik sederhana namun penuh akal Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangannya mustahil Dan memenangkan hati Sang Raja dan seluruh rakyatnya Setelah Abu Nawas berhasil menghentikan sungai secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Raja Harun Ar-Rasid tetap merasa ada sesuatu yang menggancay Meskipun dia sangat terhibur dan kagum dengan kepandain Abu Nawas Ia masih ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa benar-benar menghentikan aliran sungai Raja merasa terentangan terakhir belum sepenuhnya terjawab Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Kali ini aku tidak akan tertipu dengan permainan kata-kata mu Aku ingin melihat sungai ini benar-benar berhenti mengalir Ternyata secara nyata Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan terakhir dari Raja Ia tahu bahwa Raja Harun ingin sesuatu yang benar-benar menajukan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas berkata Paduka hamba akan melakukan apa yang paduka minta Tapi hamba membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mempersiapkannya Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke tepi sungai Dengan membawa beberapa pekerja dan peralatan sederhana Ia meminta izin kepada Raja untuk melakukan persiapan yang diperlukan Pekerja-pekerja itu mulai menggali kanal kecil di samping sungai Ia membuat sebagian air mengalir ke arah yang berbeda Sementara itu Abu Nawas menginstrusikan kepada para pekerja Untuk membuat sebuah bendungan darurat dari kayu dan batu-batuan di bagian hulu sungai Ketika bendungan itu selesai Air di bagian sungai yang mengalir melalui istana pun mulai melambat Aliran air semakin berkurang hingga akhirnya berhenti tolak Raja Harun al-Rasid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri Sungai yang tadinya mengalir deras sekarang benar-benar berhenti mengalir tepat di depan istana Raja pun sangat terkejut dan kali ini bukan karena permainan kata-kata Pelainkan karena Abu Nawas benar-benar telah menghentikan aliran sungai Abu Nawas senyum dan berkata Paduka sekarang sungai ini telah berhenti mengalir seperti yang paduka minta Tapi perlu dia ingat Air adalah ciptaan Allah yang selalu bergerak mengikuti kehendaknya Ini hanya sementara dan jika paduka mengizinkan Amba akan segera membuka bendungan ini Agar sungai dapat mengalir kembali Raja Harun al-Rasid terdiam sejenak lalu tertawa puas Abu Nawas engkau benar-benar orang yang tak tertandingi dalam hal kecerdikannya Aku puas dengan apa yang telah engkau lakukan Engkau berhasil menghentikan sungai ini Meski dengan cara yang sederhana namun efektif Engkau memang layak mendapatkan penghormatan Setelah itu Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali berhasil seperti sedia kalah Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali mengalir seperti sedia kalah Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Sebagai ungkapan terima kasih atas kecerdasannya yang luar biasa Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas sekali lagi Berhasil mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil Dan meninggalkan kesan mendalam di hati Raja dan seluruh rakyatnya Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid mengundang Abu Nawas ke istanianya Seperti biasanya Sang Raja senang memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Karena ia tahu kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kali ini Raja Harun al-Rasid memberikan tantangan yang tampaknya mustahil Sang Raja berkata Abu Nawas aku ingin engkau membuat sungai yang mengalir di dekat istana ini berhenti mengalir Jika engkau berhasil engkau akan mendapatkan hadiah besar Namun jika gagal engkau akan aku hukum Abu Nawas yang dikenal cerdik tidak gentar mendengar tantangan tersebut Ia meminta waktu untuk berfikir dan setelah beberapa saat ia berkata Baik paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Tapi hamba membutuhkan beberapa benda untuk melakukannya Raja Harun yang penasaran segera menyuruh pelayan memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas Abu Nawas hanya meminta sebatang tongkat kayu dan sedikit makanan Raja pun semakin bingung dengan permintaan sederhana ini Namun ia tetap menyetujui Dengan tenang Abu Nawas berjalan ke tepi sungai yang mengalir deras itu Di sana ia duduk dan mulai memakan makanan yang telah ia minta Sementara itu ia memandangi aliran air yang deras Setelah beberapa saat ia mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di tepi sungai Raja Harun yang mengamati dari kejauhan pun tak sabar dan bertanya Abu Nawas apa yang sedang engkau lakukan Di mana trik ajaibmu untuk menghentikan aliran sungai ini Abu Nawas dengan tenang menjawab Paduka Saya telah menancapkan tongkat ini di tepi sungai Dan saya telah menghentikan air yang mengalir melewati tongkat ini Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak Lalu tertawa terbaha-baha Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghentikan keseluruhan sungai Tetapi air yang mengalir tepat di belakang tongkat tersebut memang berhenti mengalir Sungguh licik engkau Abu Nawas Kata Raja sambil tertawa Aku tidak bisa menyangkal kejadikanmu Engkau memang telah menghentikan aliran sungai sesuai perintahku Walaupun dengan cara yang tak terduga Abu Nawas pun berhasil lolos dari tantangan spirit tersebut Dan seperti yang dijanjikan Ia mendapatkan hadiah besar dari Raja Harun al-Rashid Setelah berhasil mengakali tantangan pertama Raja Harun al-Rashid semakin penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Meskipun ia tertawa puas dengan cara Abu Nawas menghentikan air di belakang tongkat Sang Raja merasa belum sepenuhnya puas Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan tantangan baru yang lebih sulit Abu Nawas kata Raja Engkau memang cerdas Tetapi kali ini aku ingin engkau menghentikan seluruh aliran sungai Bukan hanya sebagian kecilnya Sungai ini harus benar-benar berhenti mengalir Bisakah engkau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak Memikirkan tantangan tersebut Ia tahu bahwa menghentikan aliran sungai sepenuhnya Ini adalah hal yang nyaris mustahil Namun karena kecerdasannya Ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan apapun Setelah berfikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Baik Paduka Hamba akan menghentikan seluruh aliran sungai Tetapi hamba membutuhkan pembantuan dari Paduka Raja Harun yang penasaran pun bertanya Apa yang perlu engkau lakukan? Apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas menjawab Paduka Untuk menghentikan sungai ini Kita harus menunggu waktu yang tepat Sungai ini akan berhenti mengalir Ketika seluruh rakyat dan kerajaan berkumpul di tepi sungai Dan melihat ke arah sungai pada saat yang sama Raja terkejut dengan pernyataan tersebut Namun karena penasaran Ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas Sang Raja kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa mereka harus berkumpul di tepi sungai Pada hari yang ditentukan Dan menghadap ke arah sungai bersama-sama Pada hari yang telah ditetapkan Seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai Abu Nawas berdiri di samping Raja Harun Ar-Rasid Sambil tersenyum Ketika semua orang sudah berkumpul Abu Nawas mengangkat tangannya dan berseru Sekarang mari kita semua lihat ke arah sungai dengan seksama Semua orang termasuk Raja menatap sungai dengan penuh perhatian Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Paduka lihatlah sungai ini sekarang sudah berhenti mengalir Raja Harun Ar-Rasid dan seluruh rakyat kebingungan Mereka melihat aliran sungai masih sama seperti sebelumnya Dengan cerdik Abu Nawas menjelaskan Sungai ini hanya mengalir ketika kita tidak memperhatikannya Tetapi saat semua orang melihatnya dengan cermat Sungai ini tampak diam dan tidak mengalir sama sekali di mata kita Karena itu sungai ini sudah berhenti mengalir Seperti yang paduka inginkan Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja Harun Ar-Rasid sekali lagi tertawa terbahar-bahar Engkau sungguh luar biasa Abu Nawas Aku tidak pernah berfikir bahwa Menghentikan aliran sungai bisa ditafsirkan dengan cara seperti ini Aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu Akhirnya Raja Harun Ar-Rasid memberikan hadiah yang lebih besar Kepada Abu Nawas sebagai pengakuan atas kecerdasannya Yang tak terbantahkan Dengan trik sederhana namun penuh akal Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangan yang mustahil Dan memenangkan hati Sang Raja dan seluruh rakyatnya Setelah Abu Nawas berhasil menghentikan sungai secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Raja Harun Ar-Rasid tetap merasa ada sesuatu yang menggancang Meskipun dia sangat terhibur dan kagum dengan kepandaian Abu Nawas Ia masih ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa benar-benar menghentikan aliran sungai Raja merasa tantangan terakhir belum sepenuhnya terjawab Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Kali ini aku tidak akan tertipu dengan permainan kata-kata mu Aku ingin melihat sungai ini benar-benar berhenti mengalir Ternyata secara nyata Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan terakhir dari Raja Ia tahu bahwa Raja Harun ingin sesuatu yang benar-benar menajukan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas berkata Paduka hamba akan melakukan apa yang paduka minta Tapi hamba membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mempersiapkannya Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke tepi sungai Dengan membawa beberapa pekerja dan peralatan sederhana Ia meminta izin kepada Raja untuk melakukan persiapan yang diperlukan Pekerja-pekerja itu mulai menggali kanal kecil di samping sungai Ia membuat sebagian air mengalir ke arah yang berbeda Sementara itu Abu Nawas menginstrusikan kepada para pekerja Untuk membuat sebuah bendungan darurat dari kayu dan batu-batuan di bagian hulu sungai Ketika bendungan itu selesai Air di bagian sungai yang mengalir melalui istana pun mulai melambat Aliran air semakin berkurang hingga akhirnya berhenti tolak Hingga akhirnya berhenti total Raja Harun al-Rasid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri Sungai yang tadinya mengalir deras Sekarang benar-benar berhenti mengalir tepat di depan istana Raja pun sangat terkejut dan kali ini bukan karena permainan kata-kata Pelainkan karena Abu Nawas benar-benar telah menghentikan aliran sungai Abu Nawas senyum dan berkata Paduka sekarang sungai ini telah berhenti mengalir seperti yang paduka minta Tapi perlu dia ingat Air adalah ciptaan Allah yang selalu bergerak mengikuti kehendaknya Ini hanya sementara dan jika paduka mengizinkan Hamba akan segera membuka bendungan ini Agar sungai dapat mengalir kembali Raja Harun al-Rasid terdiam sejenak lalu tertawa puas Abu Nawas engkau benar-benar orang yang tak tertandingi Dalam hal kecerdikan dan kepandaian Aku puas dengan apa yang telah engkau lakukan Engkau berhasil menghentikan sungai ini Meski dengan cara yang sederhana namun efektif Engkau memang layak mendapatkan penghormatan Setelah itu Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali berhasil seperti sedia kalah Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali mengalir seperti sedia kalah Rajun Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Sebagai ungkapan terima kasih atas kecerdasannya yang luar biasa Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas Sekali lagi berhasil mengatasi tantangan Yang tampaknya mustahil dan meninggalkan kesan mendalam di hati Raja dan seluruh rakyatnya Tamat Pada suatu hari Raja Harun al-Rasid mengundang Abu Nawas ke istanianya Seperti biasanya Sang Raja senang memberikan tantangan-tantangan sulit kepada Abu Nawas Karena ia tahu kecerdasan Abu Nawas yang luar biasa Kali ini Raja Harun al-Rasid memberikan tantangan yang tampaknya mustahil Sang Raja berkata Abu Nawas aku ingin engkau membuat sungai yang mengalir di dekat istana ini berhenti mengalir Jika engkau berhasil engkau akan mendapatkan hadiah besar Namun jika gagal engkau akan aku hukum Abu Nawas yang dikenal cerdik tidak gentar mendengar tantangan tersebut Ia meminta waktu untuk berfikir dan setelah beberapa saat ia berkata Baik paduka Hamba akan melaksanakan perintah ini Tapi hamba membutuhkan beberapa benda untuk melakukannya Raja Harun yang penasaran segera menyuruh pelayan memberikan apa yang diminta oleh Abu Nawas Abu Nawas hanya meminta sebatang tongkat kayu dan sedikit makanan Raja pun semakin bingung dengan permintaan sederhana ini Namun ia tetap menyutujui Dengan tenang Abu Nawas berjalan ke tepi sungai yang mengalir deras itu Di sana ia duduk dan mulai memakan makanan yang telah ia minta Sementara itu ia memandangi aliran air yang deras Setelah beberapa saat ia mengambil tongkat kayu dan menancapkannya di tepi sungai Raja Harun yang mengamati dari kejauhan pun tak sabar dan bertanya Abu Nawas apa yang sedang engkau lakukan Di mana trik ajaibmu untuk menghentikan aliran sungai ini Abu Nawas dengan tenang menjawab Paduka saya telah menancapkan tongkat ini di tepi sungai Dan saya telah menghentikan air yang mengalir melewati tongkat ini Raja Harun al-Rasyid tertiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghentikan keseluruhan sungai Tetapi air yang mengalir tepat di belakang tongkat tersebut memang berhenti mengalir Sungguh licik engkau Abu Nawas Kata Raja sambil tertawa Aku tidak bisa menyangkal kejadianmu Engkau memang telah menghentikan aliran sungai sesuai perintahku Walaupun dengan cara yang tak terduga Abu Nawas pun berhasil lolos dari tantangan sungai tersebut Dan seperti yang dijanjikan Ia mendapatkan hadiah besar dari Raja Harun al-Rasyid Setelah berhasil mengakali tantangan pertama Raja Harun al-Rasyid semakin penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Meskipun ia tertawa puas dengan cara Abu Nawas menghentikan air di belakang tongkat Sang Raja merasa belum sepenuhnya puas Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan tantangan baru yang lebih sulit Abu Nawas kata Raja Engkau memang cerdas Tetapi kali ini aku ingin engkau menghentikan seluruh aliran sungai Bukan hanya sebagian kecilnya Sungai ini harus benar-benar henti mengalir Bisakah engkau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak memikirkan tantangan tersebut Ia tahu bahwa menghentikan aliran sungai sepenuhnya adalah hal yang nyaris mustahil Namun karena kecerdasannya ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan apapun Setelah berpikir sejenak Abu Nawas tersenyum dan berkata Baik paduka Hamba akan menghentikan seluruh aliran sungai Tetapi hamba mebutuhkan pembantuan dari paduka Raja Harun yang penasaran pun bertanya Apa yang perlu engkau lakukan? Apa yang perlu aku lakukan? Abu Nawas Abu Nawas menjawab Paduka Untuk menghentikan sungai ini Kita harus menunggu waktu yang tepat Sungai ini akan berhenti mengalir Ketika seluruh rakyat dan kerajaan berkumpul di tepi sungai Dan melihat ke arah sungai pada saat yang sama Raja terkejut dengan pernyataan tersebut Namun karena penasaran Ia pun menyetujui permintaan Abu Nawas Sang Raja kemudian Mengumumkan kepada seluruh rakyat Bahwa mereka harus berkumpul di tepi sungai Pada hari yang ditentukan dan menghadap ke arah sungai bersama-sama Pada hari yang telah ditetapkan Seluruh rakyat berkumpul di tepi sungai Abu Nawas berdiri di samping Raja Harun Arasid sambil tersenyum Ketika semua orang sudah berkumpul Abu Nawas mengangkat tangannya dan berseru Sekarang mari kita semua lihat ke arah sungai dengan seksama Semua orang termasuk Raja menatap sungai dengan penuh perhatian Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Paduka lihatlah sungai ini sekarang sudah berhenti mengalir Raja Harun Arasid dan seluruh rakyat kebingungan Mereka melihat aliran sungai masih sama seperti sebelumnya Dengan cerdik Abu Nawas menjelaskan Sungai ini hanya mengalir ketika kita tidak memperhatikannya Tetapi saat semua orang melihatnya dengan cermat Sungai ini tampak diam dan tidak mengalir sama sekali di mata kita Karena itu sungai ini sudah berhenti mengalir Seperti yang paduka inginkan Mendengar penjelasan Abu Nawas Raja Harun Arasid sekali lagi tertawa terbaha-baha Engkau sungguh luar biasa Abu Nawas Aku tidak pernah berpikir bahwa Menghentikan aliran sungai bisa ditafsirkan dengan cara seperti ini Aku benar-benar kagum akan kecerdikanmu Akhirnya Raja Harun Arasid memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas Sebagai pengakuan atas kecerdasannya yang tak terbantahkan Dengan trik sederhana namun penuh akal Abu Nawas sekali lagi berhasil mengalahkan tantangannya mustahil Dan memenangkan hati sang Raja dan seluruh rakyatnya Setelah Abu Nawas berhasil menghentikan sungai secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Secara tidak langsung dengan trik cerdiknya Raja Harun Arasid tetap merasa ada sesuatu yang mengganjai Meskipun dia sangat terhibur dan kagum dengan kepandaian Abu Nawas Ia masih ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa benar-benar menghentikan aliran sungai Raja merasa terentangan terakhir belum sepenuhnya terjawab Abu Nawas kata Raja dengan nada serius Kali ini aku tidak akan tertipu dengan permainan kata-kata mu Aku ingin melihat sungai ini benar-benar berhenti mengalir Ternyata secara nyata Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan terakhir dari Raja Ia tahu bahwa Raja Harun ingin sesuatu yang benar-benar menajukan Setelah berpikir sejenak Abu Nawas berkata Paduka hamba akan melakukan apa yang paduka minta Tapi hamba membutuhkan waktu satu hari penuh untuk mempersiapkannya Raja setuju dan keesokan harinya Abu Nawas kembali ke tepi sungai Dengan membawa beberapa pekerja dan peralatan sederhana Ia meminta izin kepada Raja untuk melakukan persiapan yang diperlukan Pekerja-pekerja itu mulai menggali kanal kecil di samping sungai Ia membuat sebagian air mengalir ke arah yang berbeda Sementara itu Abu Nawas menginstrusikan kepada para pekerja Untuk membuat sebuah bendungan darurat dari kayu dan batu-batuan di bagian hulu sungai Ketika bendungan itu selesai Air di bagian sungai yang mengalir melalui istana pun mulai melambat Aliran air semakin berkurang hingga akhirnya berhenti tolak Hingga akhirnya berhenti total Raja Harun al-Rasid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri Sungai yang tadinya mengalir deras Sekarang benar-benar berhenti mengalir tepat di depan istana Raja pun sangat terkejut dan kali ini bukan karena permainan kata-kata Pelainkan karena Abu Nawas benar-benar telah menghentikan aliran sungai Abu Nawas senyum dan berkata Paduka sekarang sungai ini telah berhenti mengalir seperti yang paduka minta Tapi perlu dia ingat Air adalah ciptaan Allah yang selalu bergerak mengikuti kehendaknya Ini hanya sementara dan jika paduka mengizinkan Amba akan segera membuka bendungan ini Agar sungai dapat mengalir kembali Raja Harun al-Rasid terdiam sejenak lalu tertawa puas Abu Nawas engkau benar-benar orang yang tak tertandingi Dalam hal kecerdikan dan kepandaian Aku puas dengan apa yang telah engkau lakukan Engkau berhasil menghentikan sungai ini Meski dengan cara yang sederhana namun efektif Engkau memang layak mendapatkan penghormatan Setelah itu Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali berhasil seperti sedia kalah Abu Nawas memerintahkan pekerja untuk membuka bendungan Dan sungai pun kembali mengalir seperti sedia kalah Rajun Raja Harun al-Rasid memberikan hadiah yang sangat besar kepada Abu Nawas Sebagai ungkapan terima kasih atas kecerdasannya yang luar biasa Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas Sekali lagi berhasil mengatasi tantangan Yang tampaknya mustahil dan meninggalkan kesan mendalam di hati Raja dan seluruh rakyatnya Tamat Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bukan hanya soal ilmu Tetapi juga soal cara berpikir yang kreatif dan mampu mencari solusi dalam situasi yang paling sulit Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi masalah Kita harus berpikir tenang dan tidak mudah putus asa Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Kita sering menghadapi rintangan yang seolah mustahil Namun dengan sabar dan bijaksana Allah akan memberikan jalan keluar yang tak terduga Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anshirah ayat 6 Inna ma'al usri yusrah Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua Teruslah berusaha dan tawakal kepada Allah Karena dibalik setiap kesulitan Pasti ada kemudahan yang Allah janjikan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah Dan inspirasi islami lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa